By saving you Dari pada penasaran, kita langsung saja Intro Di awal film, kita akan diperlihatkan siswi SMP yang bernama Becky Saat ini, Becky sedang berada di kantor polisi Di kantor polisi, Becky memberikan kesaksian atas sebuah insiden yang menimpa dirinya beberapa hari yang lalu Kemudian, scene berpindah dua minggu sebelum kejadian ini Kita akan diperlihatkan Becky dibuli oleh teman-teman sekolahnya Karena Becky tak memiliki ibu Sedikit informasi, ibunya Becky meninggal satu tahun yang lalu Karena menderita kanker otak Semenjak kematian ibunya, hubungan Becky tidak harmonis lagi dengan ayahnya Pada hari itu, ayahnya Becky yang bernama Jeff Sengaja menjemput Becky lebih cepat dari biasanya Di saat yang bersamaan, kita akan diperlihatkan beberapa narapidana yang akan dipindahkan penjara Di antara beberapa narapidana itu terdiri dari Dominic Apek Hammond Dan Kul Saat di perjalanan, beberapa narapidana ini berhasil kabur Kembali ke Becky dan Jeff Ternyata Jeff menjemput Becky ingin memberinya sebuah kejutan Jeff berencana ingin memperbaiki hubungannya dengan Becky Jeff sengaja membawa Becky ke rumah lama mereka yang terletak di tempat yang terpencil Setelah sampai di rumah lamanya, Becky merasa bahagia Tak lama kemudian, datanglah pacarnya Jeff yang bernama Kayla Kayla memiliki seorang anak yang bernama T Itu artinya Kayla ini merupakan seorang janda Tentu saja karena kehadiran Kayla dan T membuat Becky menjadi semakin kesal dengan Jeff Di tempat lain, narapidana ini membegal salah satu warga yang tak jauh dari rumah Becky Kembali ke Becky Di saat makan siang, Jeff mengatakan ke Becky Bahwa dalam waktu dekat, ia akan menikah dengan Kayla Mendengar ucapan Jeff, tentu saja Becky menjadi sangat marah Karena hal itu, Becky memutuskan untuk pergi ke pondoknya yang berada di tengah hutan Di pondok itu, Becky melampiaskan amarahnya dengan cara menghancurkan beberapa benda miliknya Tak lama kemudian, Dominic beserta anggotanya datang ke rumah Jeff Awalnya, Dominic mengatakan bahwa ia datang ke sini untuk mencari anjingnya yang hilang Namun Anehnya, Apek malah menyuruh Kayla dan T untuk kabur melalui pintu samping Namun sayangnya, Kayla dan T tertangkap oleh Cole dan Hammond Dan hal itu disaksikan langsung oleh Becky Melihat itu, Becky mendatangi rumahnya untuk mengecek keadaan Saat di rumah, Dominic mengatakan ke Jeff bahwa ia hanya ingin mencari sesuatu Di saat yang bersamaan, Becky berencana ingin mengambil HP yang berada di tasnya Sayangnya, Becky gagal Becky hanya berhasil mengambil sebuah radio HP miliknya Setelah itu, Dominic mengatakan ke Jeff Aku ke sini untuk mencari kunci Namun, Jeff tak mengerti kunci apa yang dicari Dominic Karena hal itu, Dominic pun ingin Jeff memanggil Becky Mana tahu saja Becky tahu kunci itu berada di mana Namun, Jeff membohongi Dominic dengan mengatakan bahwa Becky sedang berada di luar kota Mendengar itu, tentu saja Dominic tak percaya begitu saja dengan Jeff Karena Jeff tak berkata jujur, akhirnya Dominic menembak kaki Kayla Mendengar suara tembakan, Becky pun langsung mengancam Dominic Dengan mengatakan bahwa ia sudah menelpon polisi Namun, Dominic tak percaya begitu saja Dengan cerdik, Becky mengatakan bahwa ia saat ini berada di rumah tetangganya Dominic pun tahu bahwa Becky sedang membohongi dirinya Karena hal itu, Dominic pun memberi sedikit ancaman ke Becky Dengan cara menyakiti Jeff Karena Becky tak keluar juga dari persembunyiannya Dominic pun menyuruh Jeff untuk berbicara dengan Becky Bukannya menyuruh Becky untuk datang Jeff malah menyuruh Becky untuk kabur sejauh-jauhnya Karena hal itu, Dominic pun langsung menyiksa Jeff lagi Karena tak tega melihat ayahnya terus disiksa Akhirnya Becky pun langsung mengambil kunci misterius itu Untuk diberikan ke Dominic Namun, sebelum Becky sampai ke tujuan Jeff memberikan perlawanan ke Apek dan Dominic Hingga pada akhirnya, Jeff pun tewas ditembak oleh Dominic Hebatnya, Becky berhasil melukai Dominic Karena kesal, Dominic pun menyuruh Cole untuk mencari Becky ke hutan Tak hanya itu saja Dominic juga mengirim Hammond untuk mencari Becky ke hutan Sementara itu, di dalam hutan Cole berhasil menemukan Becky Namun, dengan cerdik Becky masuk ke pondoknya Cole pun mencoba merayu Becky Dengan mengatakan Aku datang kesini hanya untuk meminta kunci Setelah kau berikan kunci itu Aku berjanji akan pergi Becky yang terlanjur sakit hati karena ayahnya dibunuh Ia pun langsung membunuh Cole Sementara itu, Apek merasa tak tega melihat pendarahan di kaki Kayla Sebenarnya, Apek sudah muak disuruh membunuh terus oleh Dominic Terutama membunuh anak kecil Namun, dengan cerdik Dominic terus mempengaruhi pikiran Apek Hingga pada akhirnya Apek pun diperintahkan Dominic untuk mencari Becky Kembali ke Becky Kini Becky menyiapkan jebakan untuk para psikopat yang akan mengejarnya Sedangkan Hammond saat ini berada di pondok Becky Tak lama kemudian, datanglah Becky Lalu Becky menggiring Hammond ke arah jebakan yang telah ia buat Setelah berhasil membunuh Hammond Setelah berhasil membunuh Hammond Kini Becky harus berhadapan langsung dengan Apek Syukurnya, Apek tak membunuh Becky Itu dikarenakan Apek tak tega untuk membunuh Becky Lalu Apek pun menyuruh Becky untuk pergi Bahkan Apek mengajak Becky untuk pergi bersamanya Namun Becky menolaknya Pada malam harinya, Becky mendatangi Dominic Becky berencana akan membunuh Dominic Di saat yang bersamaan, Kyla memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur Sedangkan Becky menyiapkan jebakan untuk Dominic Namun jebakan itu belum bisa membuat Dominic tewas Syukurnya, Apek datang untuk membantu Becky Di saat inilah, Becky mengambil mesin pemotong rumput yang sudah terhubung dengan motor Lalu Becky menabrak Dominic hingga tewas Tak hanya itu saja Becky juga membunuh Apek Itu dikarenakan Apek telah membantu Dominic untuk membunuh ayahnya Kemudian Sin berpindah ke masa sekarang Setelah selesai memberikan kesaksian ke para polisi Becky berencana akan mencari tahu tentang kunci itu Dan cerita pun selesai guys Sekian untuk video kali ini Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf See you next video guys Wassalam Sampai jumpa